Wemisah pada tanggal 15 Maret 2018 lalu, Persekutuan Gereja-Gereja di Jayapura atau PGGJ mengeluarkan pernyataan sikap yang dinilai arogan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah masyarakat mayoritas Islam Indonesia yang penuh toleransi, pernyataan sikap dari PGGJ dinilai tidak tepat. Pasca pernyataan sikap tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan bahwa prinsipnya di Indonesia harus saling menghormati, menghargai, dan memberikan jaminan kebebasan beragama. Berikut wawancara yang dilakukan oleh tim TVMU selengkapnya. Jadi pertama kita serahkan dulu kepada masyarakat Papua untuk menyelesaikan. Alhamdulillah sudah ada pertemuan antara gereja, MUI, pemerintah, tentara, semua sudah ketemu. Jadi kita menunggu mereka menemukan solusi. Dan di pusat pun, maju selama Indonesia sudah ketemu dengan PGI. Kita bicarakan, prinsipnya di Indonesia ini kita saling menghargai, saling menghormati, dan memberikan jaminan kebebasan beragama. Sebab kalau keinginan pihak Kristen di sana, ya silakan, itu namanya keinginan. Mereka ingin supaya menara misji tidak boleh lebih tinggi dari gereja. Mereka ingin supaya tidak ada dakwah di Papua. Di tempat-tempat umum tidak boleh ada musyola. Anak-anak Islam di sekolah tidak boleh memakai busana muslimah. Nah itu keinginan mereka silakan. Tapi, kalau keinginan mereka tidak sejalan dengan keinginan umat Islam, nah kita kembalikan kepada aturan. Kembali kepada undang-undang, kembali kepada aturan-aturan. Itu lebih baik. Sebab kalau memaksakan keinginan, itu namanya bukan kerukunan. Jadi, prinsipnya itu. Sebab dalam bangsa yang majemuk agama ini, itu harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Nah kita berharap mudah-mudahan bisa ditemukan. Saya katakan kalau pihak Kristen merasa mayoritas di sana itu memaksakan, nanti khawatirnya umat Islam di tempat lain memaksakan juga kepada yang agama Kristen. Padahal kita memandangnya kan bukan cuma satu kawupaten, tapi secara nasional. Saya optimis, insya Allah mereka bisa menemukan solusinya.